Placing on the track, boy! Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Momoshiki, makhluk Otsutsuki yang menempati tubuh Boruto, mengintegrasikan data Otsutsukinya ke dalam Boruto. Meskipun awalnya mereka tidak akrab, ada potensi besar bagi mereka untuk menjadi teman di masa mendatang, dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa kekuatan Boruto setelah bersahabat dengan Momoshiki, dan kekuatan apasajakah itu, bagi yang sudah penasaran, langsung saja, mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Rinnegan Kekuatan Boruto setelah bersahabat dengan Momoshiki yang pertama adalah Rinnegan, meskipun mata Rinnegan dianggap sebagai salah satu teknik mata terkuat dalam dunia shinobi, kekuatan ini telah ada sejak zaman Rikudo Senin, menjadikannya salah satu kekuatan kuno yang legendaris dalam sejarah ninja. Rinnegan memiliki beragam kekuatan yang luar biasa, telah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti Hagoromo, Madara, Nagato, dan Sasuke. Dengan warisan kekuatan Otsutsuki yang dimilikinya, Boruto memiliki potensi besar untuk membangkitkan mata Rinnegan, terutama karena Momoshiki, yang memiliki mata Rinnegan di kedua tangannya. Meskipun kemampuan mata Rinnegan Momoshiki terbatas pada menyerap dan memanfaatkan energi kekuatan seperti ninjutsu, potensi Boruto untuk menguasai kekuatan ini tetap ada, tidak menutup kemungkinan bahwa jika Boruto berhasil membangkitkan mata Rinnegan Momoshiki, kemungkinan akan muncul kekuatan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti yang terjadi pada mata Rinnegan milik Hagoromo dan yang lainnya, Boruto bisa saja mengembangkan kekuatan yang lebih dari sekadar menyerap dan mengembalikan energi, membuka peluang baru dalam dunia ninja yang penuh misteri. Di nomor kedua, Inukai Takrono Mikoto. Kekuatan Boruto setelah bersahabat dengan Momoshiki yang selanjutnya adalah Inukai Takrono Mikoto, sebagaimana yang luas dikenal, Inukai Takrono Mikoto adalah kemampuan istimewa yang menjadi ciri khas Momoshiki. Dalam praktiknya, Momoshiki mampu menciptakan avatar anjing yang tak kenal lelah dalam mengejar musuh, bahkan dapat menyaingi kecepatan Sasuke. Avatar anjing ini tak hanya cepat, tetapi juga memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa dengan rahang yang kuat, menjadi ancaman serius bagi musuh-musuh Momoshiki. Dengan Boruto kini menjadi Otsutsuki murni karena Momoshiki menempati tubuhnya, kemungkinan Boruto mewarisi kekuatan Inukai Takrono Mikoto menjadi sangat nyata. Kehadiran warisan genetik Momoshiki membuka peluang bagi Boruto untuk menguasai teknik ini dengan sempurna, memperluas kemampuannya sebagai ninja, sebagai keturunan langsung Momoshiki, Boruto memiliki akses ke pengetahuan dan teknik kuno Otsutsuki yang kaya. Dengan dorongan ini, Boruto memiliki potensi besar untuk menggabungkan kekuatan Inukai Takrono Mikoto ke dalam kemampuannya sendiri, memperkuat posisinya sebagai shinobi yang mematikan dan memperluas batas kemampuannya. Di nomor ketiga, mengendalikan waktu. Menguasai kemampuan mengendalikan waktu adalah keahlian luar biasa karena memungkinkan seseorang memanipulasi alur waktu di alam semesta. Dengan keahlian ini, seseorang dapat memperoleh keunggulan strategis, terutama dalam pertempuran, dengan kemampuan untuk memperlambat waktu secara tepat guna mengantisipasi serangan lawan. Momoshiki Otsutsuki menampilkan penggunaan yang luar biasa dari kemampuan ini, dan Boruto, setelah mewarisi kekuatan Otsutsuki, memiliki potensi alami untuk menguasainya. Jika Boruto berhasil mengembangkan kemampuan ini, akan menjadi aset besar yang meningkatkan kemampuannya dalam pertempuran. Bahwa menguasai kemampuan ini memberi Boruto keunggulan signifikan. Memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai situasi pertempuran dan memberikan kejutan taktis kepada lawan yang tidak memiliki kekuatan serupa. Ini menggambarkan potensi Boruto untuk menjadi sosok yang sangat unggul di medan pertempuran, menjadikan kemampuan mengendalikan waktu sebagai elemen kunci dalam perkembangannya sebagai seorang ninja. Di nomor keempat, melihat masa depan. Seperti yang diketahui, mata Byakugan milik Momoshiki memiliki kemampuan unik untuk meramal masa depan seseorang. Melalui kemampuan ini, Momoshiki telah melihat masa depan Naruto di mana Naruto akan kehilangan Kurama. Selain itu, Momoshiki juga melihat masa depan Boruto di mana takdirnya akan bertukar dengan Kawaki, menyebabkan Boruto disalahpahami dan dimusuhi oleh banyak orang karena dituduh membunuh Naruto. Boruto sebelumnya telah menggunakan kemampuan ini sebelum mata Byakugan Momoshiki yang ia miliki disayat oleh Kawaki dan tidak dapat digunakan lagi. Dari sini, tidaklah tidak mungkin bahwa di masa depan, setelah Boruto berteman dengan Momoshiki, mata Byakugan Momoshiki di mata Boruto akan kembali. Dengan cara tertentu, dan Boruto akan diajari oleh Momoshiki untuk melihat masa depan seseorang dengan akurat. Di nomor kelima, Shinjutsu Kekuatan Boruto setelah bersahabat dengan Momoshiki yang terakhir adalah Shinjutsu. Shinjutsu, sebuah teknik tingkat dewa, menjadi ciri khas eksklusif dewa Otsutsuki seperti Shibai Otsutsuki. Dibandingkan dengan Genjutsu atau Ninjutsu, Shinjutsu dianggap sebagai kekuatan yang lebih murni dan penting. Hanya dengan gerakan tangan, pemilik Shinjutsu dapat menciptakan badai yang mengerikan, dan dengan suaranya, memicu petir yang meliputi segala arah. Daya hancur Shinjutsu begitu besar sehingga dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Kekuatan ini menjadikan pemiliknya ditakuti dan dihormati di antara Otsutsuki. Meskipun saat ini Boruto belum menguasai Shinjutsu. Sebagai Otsutsuki murni, ia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemampuan ini. Dengan kedudukan sebagai Otsutsuki murni, Boruto memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai tingkat dewa dan menguasai Shinjutsu. Proses ini membutuhkan konsumsi banyak cakra yang akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan demikian, Boruto memiliki peluang besar untuk menjadi pemilik Shinjutsu, menjadikannya salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta ninja. Nah, itulah tadi beberapa kekuatan Momoshiki yang bisa Boruto miliki. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat lain silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan like dan share jika video ini bermanfaat dan agar teman-teman kalian juga tahu apa yang telah kalian tahu. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.